Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Berjumpa lagi dengan saya, Mohamad Syair. Dan di video kali ini, saya mau review sepeda mountainback merek United Speed 27,5 dengan bahan alloy. Oke, untuk lebih jelasnya, simak videonya sampai selesai. Oke, cekidot, cekidot, cekidot. Nah, ini dia penampakan dari frame United Speed 27,5 bahan alloy. Ini bagus sekali ya guys, disini juga frame-nya dari alloy, sangat ringan dan enteng sekali. Ini dia penampakannya, warnanya hitam, doff dan list merah. Ini dia, United Speed. Di bawah juga ada emblem-nya dari United. Itu dia, berwarna merah, budarang. Dan ini dari sampingnya. Ini lumayan sekali ya, frame-nya. Harganya juga lumayan terjangkau. Kisaran antara Rp 1.500.000 sampai Rp 1.800.000 untuk di tahun 2020 ini. Nah, ini dia saya pakai handlebar dari merek Pacific. Panjang 31,8 cm bahan alloy. Dan dibekali grep dari Evan. Ini dia. Oke. Nah, disini saya menggunakan crank contour XCT. Tapi belum pelotek ya. Disini masih menggunakan BB kotak. Nah, disini juga rehab merek race. Jangkrik kisaran harga Rp 500.000 sampai Rp 700.000. Ini dia suaranya. Suaranya lumayan jangkrik. Cukup garing. Di bawah harga Rp 500.000 sampai Rp 700.000. Dan cukup lonceng. Dia sudah menggunakan bearing 2 dan 4. Nah, ini juga bagian depan. Rehab race juga. Warnanya merah maroon. Nah, ini dia sprocket merek race 9 speed. Harganya kisaran antara Rp 200.000 sampai Rp 400.000. Nah, ini dia adalah RD-nya dari MicroShip 9 speed. Ini menggunakan saddle EXOTIC. Belum gel. Tapi lumayan empuk. Warnanya sudah agak pudar. Akibat sudah lama terpakai juga. Ini dia penampakannya. Lanjut ke Valk. Valk dari EXOTIC. Namun di sini saya juga dilapisi dengan sticker RockShock. Dan dia sudah sudah lock. Ini dia. Lumayan empuk kalau dibuat track bebatuan. Warnanya kuning. Di sini bannya ukuran 27,5. Merek Kenda. Ini dia. Merek Kenda. Yang cukup terjangkau. Harganya. Nah, ini dia. Rantai atau China Ring. Dengan warna silver perak atau krum. Harganya kisaran antara Rp100.000 sampai Rp150.000. bisa agen dapatkan di toko online atau di toko-toko sepeda terdekat panjangnya 9 speed karena disini menggunakan sprocket 9 speed juga ini dia 9 speed untuk cranknya ukuran 32T warna hitam doff ini menggunakan rem mekanik dari merek exotic harganya 100.000 sampai 200.000 rupiah namun disini belum hidrolik ini dia dari exotic oke dan ini untuk bagian belakang juga sama merek exotic mekanik dan belum hidrolik dan seatpostnya merek Pacific Pacific aluminium dengan diameter 31,5 mm Pacific oke ini penampakan keseluruhan dari sepeda merk United Speed 27,5 jika di total spare part keseluruhannya kurang lebih 4 jutaan di tahun 2020 ini jika ada review yang masih dirasa kurang saya mohon maaf ya kurang lebihnya seperti itu yang sudah direview di dalam video ini sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai habis dan jika ada perbedaan harga itu wajar ya karena di setiap daerah berbeda harga jadi mohon dimaklumi dan dimaafkan jika ada kritik dan saran boleh komentar di bawah video ini oke begitulah kira-kira review sepeda rakitan ini yang merek United Speed 27,5 kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk klik subscribe jika suka dan sebaliknya jika gak suka gak usah gak apa-apa tidak ada paksaan oke saya tutup ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh